Nah, untuk selanjutnya di profil, di profil ini mungkin Anissa nggak ada profilnya, ini kayaknya template gitu. Nah, di profil ini aku bisa kasih saran untuk jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mainstream. Aku sering melihat teman-teman itu paling sering kayak, saya lulusan komunikasi dapat bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu namanya skill basic guys, itu berminimum, memang harus seperti itu dalam pekerjaan. Lebih baik kasih profil kalian adalah action verb atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang orang lain itu nggak bisa nemuin kalau nggak di kamu. Misalnya, Lily. Lily ini ternyata backgroundnya akutansi, terus habis itu dia juga punya pengalaman di bidang frontliner, jadi CS misalnya 2 tahun kayak gitu ya. Bilang aja di profilnya, 2 tahun berpengalaman menjadi customer service dan tertarik dalam industri perbankan, kayak gitu, titik, udah. Untuk skill-skill lainnya itu bisa dimasukkan di pengalaman kerja atau bagian skill yang akan kita bahas nantinya, seperti itu. Jadi kalau bisa, saya bisa mungkin cari SWOT-mu, strength-mu apa, weakness-mu apa, nanti kalau udah ketemu strength-mu, atau misalnya kamu bisa tanya ke teman-teman, kira-kira aku ini kekuatannya apa ya dalam kerja, oh kamu itu ternyata salsa bisa voice-over, atau Kak Laksmi misalnya berpengalaman di bidang voice-over selama 3 tahun. Nah, lebih baik itu ditaruh di sesi profil, karena itu kan yang bener-bener yang ngejual. Nggak semua orang loh bisa voice-over, atau nggak semua orang loh bisa MC atau moderator. Bisa aja tulis di profil, 10 tahun berpengalaman sebagai voice-over dan dunia komunikasi, titik, terus habis itu bisa dilanjutin sama ketertarikan kalian, atau misalnya kalian lulusan dari mana, kayak gitu. Nah, untuk kata-kata yang pekerja keras, bertanggung jawab, terus jujur, adaptif, dan lain sebagainya, itu kan udah skill basic dan pasti semua orang menggunakan kata-kata itu. Jadi beri pembeda kalian biar HRD ngelirik, atau paling nggak ngajak kalian interview buat ngobrol, lebih dalam lagi, seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah di bagian pendidikan. Kita bisa dilihat di sini, pendidikannya Kak Anissa ini, dia dari Institut Medis Pima, gitu ya. Tapi, lihat lagi tahunnya, guys. Kenapa? Jadi, HRD itu ternyata hanya punya waktu 10 detik untuk ngebaca CV, dan akhirnya mereka melakukan decision, apakah anak ini dikasih interview atau nggak. Atau misalnya anak ini dilolosin di tahap selanjutnya atau nggak. Karena ini kejadian banget sama temanku dan beberapa rekan HRD yang aku kenal, mereka tuh baca CV, yaudah kayak seret, nge-skimming, terus habis itu yaudah, setelah itu, oh ini masuk, ini nggak, ini masuk, ini nggak. Nah, biar HRD itu langsung paham kalian lulusan mana, atau lulusan dari apa, atau jurusannya apa, taruhlah yang lebih terbaru, kayak ini kan dia kursus ya, 2011 sampai 2015, ini dia kursus bersertifikat. Itu di atas. Jadi, pendidikan, atau misalnya juga pengalaman kerja, itu lebih baik dari tahun yang paling terbaru hingga yang terlama. Biar HRD itu waktu baca, oh anak ini lulusan ini, oh anak ini dari sini, kayak gitu guys. Jadi, ini Kak Anissa terbalik gitu ya, jadi kursusnya dia yang paling bawah, terus yang paling lama si SMK ditaruh di atas, kayak gitu. Dan teman-teman, kalau juga case-nya sama seperti ini, lebih baik mulai dari sekarang diganti. Karena, ingat itu tadi, HRD cuma punya waktu 10 detik untuk mengambil keputusan. Karena kerjaan HRD, atau misalnya kandidat yang lain itu kan masih banyak. Jadi, untuk menghemat waktu, dia kayak cuma skimming gitu aja. Oke, ini dari kontak ya, ini udah betul. Kontaknya Kak Anissa ini ada help share, ini mungkin portofolionya dia. Terus, habis itu ada email, nomor telepon, dan alamat. Tapi, perlu diingat juga teman-teman. Untuk alamat, dan ini yang nomor 4 ya. Untuk biodata kalian, kontak ini, jangan sampai memberikan HRD alamat yang terlalu lengkap seperti ini. Karena kita nggak pernah tahu guys, CV itu kita udah habis di print. Kalian pernah tahu nggak, meme yang CV habis itu di print, terus dibuat bungkus gorengan, kayak gitu. Nah, itu kan kalau data-data kita pribadi, terus kesebar di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan berbahaya banget ya. Nah, jadi cukup Surabaya Indonesia, kayak gitu. Atau misalnya Kak Laksmi dari Batang, Batang, Jawa Barat, kayak gitu. Atau Jakarta, Indonesia, seperti itu. Jadi, cuma kasih tahu kota domisili kalian berada, kayak gitu. Jadi, nggak perlu nih, Jalan Angsa nomor 8, Nambasari, Surabaya, lengkap, oh Jawa Tengah, sorry. Iya, iya, iya. Batang, Jawa Tengah, kayak gitu. Nah, terus kayak ini, si Kak Anissa udah nyantumin WhatsApp-nya oke, email-nya oke, terus ini ada portfolio-nya oke banget. Nah, yang perlu diperbaiki di bagian kontak ini. Karena kita menghindari ya, menghindari yang namanya data-data kita tersebar, data-data pribadi kita tersebar. Jadi, lebih baik hanya mencantumkan kota di mana domisili kalian berada.